Seorang santri di Temanggung meninggal, diduga dianiaya oleh temannya. Sampai saat ini polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Seorang santri berusia 15 tahun di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Pring Surat Temanggung bernama MNF meninggal setelah diduga dianiaya oleh temannya. Kejadian ini terjadi pada hari Minggu dan korban sempat dilarikan ke rumah sakit. Setelah dilakukan otopsi, jenazah korban dibawa ke rumah duka pada Senin Dinihari. Menurut Kapolres Temanggung AKBP Arie Sudrajat, polisi masih melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait kasus ini dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Jadi untuk perkembangannya, akan saya sampaikan ke kita. Karena memang kita masih mengumpulkan beberapa saksi. Jadi beberapa saksi, kemudian kita juga memanggil nanti keterangan dari ahli. Tentunya dari forensik dan dari dokos di Kolda. Kepala Kantor Kementerian Agama Temanggung, Faktur Rohman, mengatakan bahwa pihaknya menyayangkan adanya peristiwa tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada Polres Temanggung untuk penanganannya. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung mengutuk keras terkait dengan kasus penganian tersebut sehingga sampai mencerdarai dan juga sampai melukai salah satu daripada santri yang ada di Pondok Pesantren Siros Juruwakim tersebut. Dan kami menyerahkan hal tersebut pada proses hukum kepada Polres di Kabupaten Temanggung. Nanti akan kami tidak lanjutkan ke sana untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya dan sekaligus nanti akan pembinaan. Pia Kementerian Agama juga berencana mendatangi Pondok Pesantren tersebut untuk mencari fakta lebih lanjut mengenai kejadian ini.